Halo semuanya, balik lagi di channel aku Minamina Oke teman-teman, ini udah sekitar 3 minggu ya Kayaknya aku gak buat vlog buat kalian Dan hari ini aku balik lagi dengan tema fakta tentang kota Kupang Oke, mungkin banyak dari kalian yang udah tau bahwa aku dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan ada beberapa hal yang beda dari Kupang dan Jogja Salah satu contoh aja ya Vlogaku beda dan lebih cepat ngomongnya daripada orang Jawa pastinya Oke, jadi kalau kalian mau tau yang lainnya, tonton terus video ini sampai selesai Yang pertama teman-teman, yang kalian harus tau bahwa di Kupang itu ada berbagai macam suku Yaitu dari Alor, Sumba, Rote, Sabu, Timur, dan suku lainnya Dan dari berbagai macam suku itu sendiri, kita punya ciri khas masing-masing Kayak aku orang Sabu ya, kulitku agak coklat Mungkin dari kalian mikir kalau semua orang NTT itu hitam atau keriting kayak gitu Enggak, kita punya berbagai macam, berbagai jenis suku Jadi orang-orangnya juga beda-beda dikit ya Kalau di Kupang itu, kemana pun kalian pergi, itu pasti kalian bakalan nemuin pantai Coba kalian nonton di channelku yang, oh oke, di videoku yang tentang Kupang yang lainnya Atau di channelku yang Feron Ina, saat aku keliling kota Kupang Itu pasti kemana pun kita pergi, kita pasti nemuin pantai Oke, kalian yang bilang kalau kita hitam, itu karena di mana-mana pantai dan matahari itu panas banget teman-teman Jadi kalau kalian lihat kita hitam, coba kalian ke Kupang seminggu dan lihat bedanya gimana Transportasi publik yang terkenal di kota Kupang yaitu bemo Angkot atau kita nyebutnya bemo ya di Kupang Membedakan bemo antara Kupang dengan angkot yang di daerah lain adalah Angkotnya tuh atau bemo-nya itu harus bagus Tempat dulunya bagus, dari luarnya bagus, tiketnya bagus, semuanya harus bagus Dan yang paling penting itu adalah musik teman-teman Karena kebanyakan bemo di Kupang itu bener-bener kayak diskot yang berjalan Musiknya harus besar, lakunya harus bener-bener lagi tren sekarang dan semang Itu ciri khas bemo di Kupang Kulingan paling terkenal di Kupang adalah daging sei Itu daging asap bisa dari daging sapi Atau yang paling kompuler biasanya dari daging babi Terus ada yang namanya jagung bose Aku gak tau itu jagungnya gimana, pokoknya beda Itu direbus lama biasanya ditampur sama daging kayak gitu Yang ketiga yang lagi populer itu namanya roti babi Jadi roti isinya daging babi Karena mayoritas di Kupang Kristen ya Jadi gimana-mana ada daging babi Terus roti kelapa itu juga populer dari Kupang Jadi kalau teman-teman kalian ada yang liburan ke Kupang Yang pulang kampung atau mungkin ada yang jalan-jalan ke Kupang Kalian bisa nitip oleh-oleh itu Oke teman-teman yang berikutnya mengenai transportasi pribadi Kebanyakan orang di Kupang emang masih pake bemo Tapi banyak juga yang naik motor Dan teman-teman motor di Kupang semuanya kinclong Mengkilat teman-teman Maksudnya bersih banget Biarpun orang yang gak mandi mungkin moternya mandi terus setiap hari Ya jadi kalau disana orang hampir setiap hari Orang pasti cuci motornya kalau gak dilap sampai mengkilat yang benar-benar bersih Dan bahkan anak sekolah Aku juga dulu kayak gitu sih Kalau misalnya hujan Mereka gak naik motornya Mereka lebih milih naik angkut dari Naik angkut Mereka lebih milih naik angkut daripada motornya kotor Kayak gitu ya Dan yang terakhir mengenai helm teman-teman Oke teman-teman Jadi itu sedikit fakta tentang kota Kupang Mungkin dari video ini kurang dekat Jadi buat teman-teman yang asli Kupang Yang memenapakan fakta tentang kota Kupang yang lainnya Silahkan tambahkan dalam komentar di bawah Jadi itu aja video untuk hari ini teman-teman Semoga kalian suka video ini Dan bagi kalian yang mau kayak Kupang Atau liburan kayak kota Kupang atau NTT Semoga video ini membantu kalian Dan ya sampai jumpa lagi di video berikutnya Daaah Jadi Kupang itu Jadi hari ini aku akan Jadi hari ini aku baru Jadi hari ini aku Jadi hari ini aku Jadi hari ini aku bakal berbagi sama kalian Tentang fakta Jadi hari ini aku bakal berbagi sama kalian Fakta tentang Dalam susah Sub indo by broth3rmax